Intro Sahabat muslim, neraka dalam Al-Quran digambarkan sebagai sebuah tempat yang sangat pedih dan penuh penyiksaan. Indera manusia bahkan tidak sampai untuk membayangkan pedihnya tempat ini. Kepediaan neraka yang sangat mendalam tersebut juga ditemui pada ragam aneka kuliner yang tersedia di sana. Beberapa menu makanan neraka telah disebutkan dalam Al-Quran. Menu kuliner tersebut antara lain adalah buah zakun, hamim, gosak, gislin, daril, dan sadid. Lantas makanan dan minuman seperti apakah yang disajikan bagi penduduk neraka tersebut? Mari simak ulasannya. Kepedihan neraka dan apa yang ada di dalamnya merupakan balasan dari Allah kepada para manusia yang ketika di dunia yang tidak mau menaati perintahnya. Baik perintah yang berhubungan dengan Allah maupun perintah untuk berbuat baik terhadap sesama makhluknya. Ketika berada di sana mereka juga akan diberi makanan dan minuman yang tentunya rasanya juga sangat menyiksa yang bisa menghancurkan perut beserta isi-isinya. Buah zakun Zakun akan tumbuh dari dasar neraka dan memiliki bentuk yang sangat buruk di mana mayangnya seperti kepala setan. Nantinya perut-perut pengunin neraka akan dipenuhi dengan buah dari pohon ini sebagaimana firman Allah SWT. Makanan surga itu kah hidingan yang lebih baik atau kah pohon zakum? Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai fitnah atau ujian bagi orang-orang yang zoleh. Sesungguhnya pohon itu adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka. Mayangnya seperti kepala setan. Sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Al-Quran Surah As-Sofad ayat 62 hingga 63 Para pengunin neraka benar-benar memakan buah tersebut, meskipun mereka tahu rasa buah tersebut sangat pahit dan busuk, karena rasa lapar yang begitu menguasai mereka, dan rasa lapar itu tidak akan hilang meskipun mereka makan buah tersebut hingga perut mereka menggelembung. Nabi SAW menjelaskan mengerinya makanan pengunin neraka yang satu ini. Kalau lah saja setetes dari zakum menetes di lautan yang ada di dunia, miscaya akan menimbulkan kerusakan terhadap penghidupan penduduk dunia. Hadis Riwayat At-Tirmidhi Hamim Hamim adalah sejenis minuman yang terdapat di neraka. Minuman ini menjadi pendaping buah zakum sebagaimana Allah berfirman. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Al-Quran Surah As-Sofad ayat 67 Hayat ini menjelaskan bahwa setelah penduduk neraka memakan buah zakum, perut mereka mendidih karena kepanasan. Lalu mereka mencari minuman untuk mendinginkannya. Namun yang didapati justru Hamim, yang mana minuman ini justru lebih panas dan sangat mendidih. Gosak Gosak adalah minuman lainnya penduduk neraka. Allah berfirman yang artinya. Penduduk neraka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain Hamim dan Gosak. Al-Quran Surah An-Naba ayat 24 dan 25 Karena Hamim sebagai minuman yang sangat panas, maka Gosak bermakna. Minuman yang sangat dingin. Benda ini membuat takut penduduk neraka karena kedinginannya, berdasarkan keterangan Ibnu Abbas Surah An-Huma. Betapa mengerikannya keadaan di neraka. Penghuninya menjadi siksaan dengan ditemani api yang membakar. Makanan yang mendidih di perut lalu disubuhi minuman yang gosak, yaitu minuman yang sangat dingin, yang menyebabkan tubuh mereka rusak dan semakin merasakan perihnya siksaan. Ghislin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tidak ada pula makanan sedikitpun bagi penduduk neraka itu kecuali Ghislin. Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 36 Al-Marohi menjelaskan bahwa Ghislin adalah makanan neraka yang berasal dari darah dan nanah tubuh penduduk neraka. Ghislin ini adalah makanan bagi mereka yang ketika di dunia sering berbuat buruk terhadap mereka sendiri maupun terhadap orang lain. Daryl Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Mereka tidak ada memperoleh makanan selain daryl. Al-Quran Surah Al-Ghoshiyah ayat 6 Daryl adalah sejenis tumbuhan berduri yang tumbuh di wilayah Hijaz. Penduduk Hijaz biasa menyebutnya Shibri. Ketika sudah mengeri, mereka menamainya daryl. Tumbuhan ini sangat beracun, sampai hewan pun tak ada yang berani mendekatinya. Karena ketika memakan daun atau buah dari tumbuhan ini, seketika itu dia akan mati. Tafsir Ibnu Khasir pada Tafsiran Surah Al-Ghoshiyah ayat 6 Saudid Saudid yang disebut sebagai minuman ahli neraka terdapat satu pada Surah Ibrahim ayat 16. Di hadapannya ada Jahannam dan dia akan diberi minuman saudid. Dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, Saudid sebagai cairan yang mengalir di tubuh dan kulit ahli neraka berupa darah dan nanak. Kata dasar Saudid sendiri mempunyai makna sesuatu yang mengalir atau keluar dari luka bakar. Dan hal ini diibaratkan dengan minuman ahli neraka. Wallahu'aklam bisawab Sahabat Muslim, penyiksaan di neraka sangatlah pedih. Penduduk neraka mau tidak mau harus memakan dan meminumnya. Sedangkan rasa lapar dan haus, mereka tidak pernah sekalipun berhenti. Selain itu, masih banyak siksaan di neraka yang begitu pedih dan kejam. Tentunya diperuntukkan bagi orang-orang yang sering berbuat dosa dan kemaksiatan. Tidak mau menaati perintahnya ketika di dunia. Semoga kita semua dijauhkan dan diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala dari siksaan neraka. Amin ya robbal alami. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini. Karena barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.